Intro Baik pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam program penyejuk kolbu yaitu tentang program-program setan ya yang pastinya menyesatkan Oke kita akan lanjutkan lagi nih Ude ya Kalau tadi sudah satu ya dia akan menggoda kita dari arah depan tadi ya Betul Itu salah satunya adalah membisikkan bahwa tidak ada loh kehidupan setelah kematian Kemudian selanjutnya nih Ude Yang kedua syetan akan menggoda kita dari arah belakang Kata Ibnu Abbas yang disebut dengan syetan menggoda dari belakang itu adalah Urogibuhum fi duniahum Akan aku tanamkan tumbuhkan kepada manusia itu kecintaan terhadap dunia Kita tahu bersama ya pemirsa ya dunia ini kan adalah kehidupan yang sementara Betul Kehidupan yang akan kita tinggalkan Tapi dalam dunia ini banyak sekali keindahan-keindahan Keindahan-keindahan yang terkadang terlena membuat kita lupa dengan akhirat Karena dunia ini adalah sesuatu kehidupan yang akan kita tinggalkan Walau kita berusaha mengumpulkan harta sebanyak apapun kan ujungnya ditinggalkan Pangkat jabatan yang orang kemudian bersusah payah untuk mendapatkannya juga Pasti akan ditinggalkan dengan yang adanya kematian Dan semua kita menyadari, memahami ya Bahwasannya setiap manusia pasti akan mati Mau presiden, mau rakyat, mau dokter, mau pasien, mau itu Raja sekalipun ya Mau yang kaya, mau yang miskin, semua pasti akan meninggal Ya mau raja-raja, mau kemudian rakyat biasa, semua meninggal Dan karena kita yakin bahwasannya dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal Maka harusnya saat kita di dunia kita maksimalkan untuk beramal soleh Biar nanti setelah meninggal itu kan masuk kepada poin yang pertama tadi ya Kita yakin kepada hari akhir Ketika di hari akhir kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari lelah capeknya kita di dunia Lelah capeknya kita beramal di dunia Nanti dapat hasil loh di akhirat Jadi harus yakin Teman-teman pemirsa yang Allah SWT muliakan Bahwasannya kita tidak boleh Bukan berarti Islam melarang kita cinta kepada dunia Boleh Kita mencintai dunia, punya harta, punya jabatan, silahkan Tapi yang dilarang dan yang diharamkan itu adalah Terlalu mencintai dunia Lantas takut kepada kematian Bahkan kan ada beberapa kisah gitu ya Ya memang kita bisa ambil hikmahnya Kisah-kisah orang-orang yang terlalu mencintai hartanya Jadi lupa kepada Allah ya Betul gitu kan Bahkan ada juga orang yang terlalu kikir juga nih gitu ya Sampai Apa ya Kalau kita bicara mengejar dunia atau harta itu kan udah tidak ada habisnya kan ya Nah itu juga berarti termasuk salah satu godaan setan itu tadi ya Dari alah belakang supaya kita itu mencintai dunia sepenuhnya gitu kan Lupakan Akhirat Itu yang kedua Gawat ya Gawat sekali pemirsa Kalau misalkannya kita sudah Apa ya Terlalu cinta dengan dunia Tapi Apa ya Terkadang ya itu udah ya Karena memang bisikan setan itu sangat kuat gitu ya Jadi ketika kita Ketika seseorang Kok kita sih Ketika seseorang berbuat maksiat atau berbuat dosa itu Ya memang udah aja lupa gitu ya Lupa yang namanya kematian itu akan datang Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan Ya A'udzubillahimna syaitanirroji Bagaimana caranya agar hidup dan kehidupan kita tidak masuk pada perangkap-perangkap syaitan Termasuk tadi ya Mencintai maksiat Dan kalau bicara mengenai maksiat masuknya pada program yang keempat nih kak Jadi setan akan menggoda kita dari arah kiri Jadi setan itu akan menghiasi manusia Bagaimana caranya agar manusia itu Menyenangi maksiat Senang berbuat maksiat Senang berbuat pelanggaran dosa Ketika orang melakukan dosa dianggapnya Biasa ini Nah hati-hati ketika kita meremehkan Menyepelekan dosa Lantas kemudian tidak ada perasaan dosa Hakikatnya kita udah masuk pada perangkap syaitan Masya Allah Jadi selalu dibisikin ya Betul Dan memang katanya juga nih udah Kalau misalkannya tingkatan-tingkatan syaitan yang mengganggu itu Beda-beda ya Jadi kayak kalau cuman ke orang biasa Si kemampuannya tuh Setannya jenisnya ini gitu kan Kalau yang ngebisikin ke ustad Atau orang-orang soleh tuh Kalau yang ecek-ecek kayaknya gak mempan Aku pernah denger kayak gitu tuh Ya mungkin seperti itu Demikian ya Jadi yang namanya syaitan ya Setan itu kalau kita lihat dari sisi Apa Kepiawayannya Keoptimisannya Jadi kalau mau belajar Dari sisi baiknya ya Setan itu optimis Gak pernah menyerah Ketika orang kemudian digoda Di rayu Lantas dia bisa meninggalkan Dari godaan rayuan tersebut Setan akan menggoda Dengan arah-arah yang lain Mungkin tadi bahasa Pantang menyerah ya Pantang menyerah Pantang menyerah Terpatri di dalam hatinya Insya Allah Sehebat apapun godaan syaitan Dia tidak akan Tidak akan masuk kepada Perangkap syaitan Dan biasanya kan Kalau kita tahu juga Aku berlindung dari godaan syaitan Yang terkutuk Itu salah satu doa juga ya Dan itu diperintahkan oleh Allah Maka ketika engkau Hendak membaca Quran Maka berlindunglah kepada Allah Dari godaan syaitan Yang terkutuk Masya Allah Jadi Kadang kan Kalau misalkan ada sesuatu Ayo nyebut-nyebut Pernah dengar gak sih kata nyebut Nyebut-nyebut Nah gitu kan Kalau ada mungkin orang Yang diganggu Nyebut itu disitu kan A'udzubillahimina syaitan Mungkin ya Satunya dari Tauz itu ya Oke nah pemirsa Apakah Anda mungkin Saat saat ini Merasa resah gelisah Malas ibadah Gitu kan Nah hati-hati Itu bisa jadi tadi ya Kita tengah di Kerubungi oleh setan-setan Yang sudah siap Dengan program-programnya tadi ya Baru tiga ya Oh baru tiga Oke Nah kemudian selanjutnya nih Ude Yang keempat berarti ya Yang keempat Nah tadi yang keempat Tentang setan menghias-hiasi manusia Agar suka, cinta, melakukan maksiat Yang ketiganya Yang ketiganya itu adalah Setan akan menggoda kita Dari arah kanan Wa'an aimanihin Oke Kata Ibn Abbas Ushabihu alayhim amrodinihim Setan akan menanamkan Menumbuhkan Memberikan keraguan-raguan Kepada manusia Gimana caranya Agar manusia itu Jauh dari petunjuk agama Masya Allah Tihat-hatihat Oh ya Allah Gimana caranya Agar manusia itu Jauh dari petunjuk agama Jadi kalau ada yang Kemudian ngebisikin Setan berupa manusia ini Teteh ngapain sih Pakai hijab Harudang panas Coba kayak saya Terbuka Nyaman Kemudian rambut bisa terurai Orang-orang bisa Melihat rambut saya Bisa Memuji penampilan saya Terus ngapain sih Kamu pakai hijab Nah ketika ada Ada apa Ada ajakan Ada rayuan Bisikan Itu hakikatnya dari syaitan Menanamkan Menumbuhkan Keraguan-raguan Terhadap Perintah agama Oke Ya jadi Mohon dicatat juga ya Ketika kita punya teman Kalau teman yang ngajak-ngajakin maksiat Hati-hati dia bisa jadi Teman tersebut adalah Anak bawahnya setan Followers Iya kan Ada kan Bisa kan Udah nanti aja lah Solatnya Sekarang mah kita Nonton dulu Di tunda-tunda ya Di tunda-tunda ya Oke pemirsa Kita akan lanjutkan kembali Tentunya pembahasan kita Tentunya program-program setan Yang menyesatkan kita Ini ya Tapi Setelah jeda pariwara Berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.